Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman, jumpa lagi sekarang dengan channel kesayangan kita semua ya Kali ini saya akan melaborkan salah satu kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Dengan judul Bintang Manajemen Kawasan Rumah Pangan Lestari Yang dimotori oleh Insinyur Bambang Benarti dan Insinyur Yudi Basuki Tapi sebelum dilanjutkan jangan lupa sempatkan jempol Anda untuk klik tombol subscribe dan like yang ada di bagian bawah dari videonya Berwarna merah, jangan lupa berwarna merah ya Untuk membuka wawasan akan saya jelaskan sedikit karena nanti akan digubah sebis oleh para pelakunya secara live Definisi KRPN adalah optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep rumah pangan lestari Rumah pangan lestari sendiri adalah rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif Untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumber daya lokal secara bijaksana Menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam Nah jadi seperti itu guys Sedikit penjelasannya Apabila rumah pangan lestari dikembangkan dalam skala luas Berbasis dusun atau kampung, desa atau wilayah lain yang memungkinkan Penerapan prinsip rumah pangan lestari disebut kawasan rumah pangan lestari Selain itu, KRPN juga mencakup upaya intensifikasi pemanfaatan pekar hidup Jalan desa dan fasilitas umum lainnya Seperti sekolah, rumah ibadah, dan lainnya Prinsip dasar kawasan rumah pangan lestari sebagai berikut Yang pertama, pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan Dan dirancang untuk ketahanan dan kemandirian pangan Yang kedua, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal Kemudian yang ketiga, konservasi sumber daya genetik pangan Atau tanaman, ternak, ikan Dan yang keempat, menjaga kelestariannya melalui kebun bibit desa Yang kelima, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Nah ini juga, kita coba Terima kasih sudah menonton! 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 Program KLPL ini di Kabupaten Lumajang sudah kita mulai sejak tahun 2012 tepatnya Sebagai pengganti program PLPL ini di Kabupaten Lumajang ini ada beberapa kelompok yang sudah kita bina Salah satunya, salah satunya adalah yang di Yoko Yudan ini kelompok Dewi Sartika Yang kelihatannya sudah dapat berjalan dengan lancar dan tingkat keberhasilannya juga sudah sesuai dengan harapan Nah ini yang kedepannya akan segera kita jadikan tempat percontohan bagi kelompok-kelompok KLPL yang lain RPLD Wisartika mendapat tujukan ini pada saat kunjungan Ibu Bupati Ke Kabupaten Lumajang yang ada di Kabupaten Lumajang yang ada di Kabupaten Lumajang ini agar berguru ke KPL Dewi Sartika di Kelurahan Jepunajang Alhamdulillah hari ini kelompok-kelompok-kelompok KL yang ada di desa di Kabupaten mengunjungi KPL Dewi Sartika Inilah sikal bakal kenapa KPL Dewi Sartika menjadi ikon Karena memang dari segi tanaman ini tidak tanaman hias saja tapi juga tanaman toga KPL Kirana Sementara ini masih ada KPD yang masih setengah hidup setengah mati Tapi insya Allah setelah berkunjung kita terapkan lagi kita semangat lagi apalagi ada support dari dinas tanaman Kami berkunjung di KPL Dewi Sartika Ini sangat bagus bisa dicontoh dan diaplikasikan di KPL yang lain Terutama di wilayah kami sendiri Karena disini pemanfaatan pekarangan mulai dari limbah rumah tangga Sampai budidaya sayur bunga buah dan menata sedemikian rupa halaman rumah dengan baik Memanfaatkan sedikit cengkal tanah dengan baik juga Mengetahui apa itu jenis-jenis tanaman yang di kelompok saya belum ada Saya kami dari kelompok KRPP Berseri Sitorjo Berkunjung ke KRPL Dewi Sartika Jogoyutan Saya kesannya itu sangat ini ya Banyak pengalaman dan banyak ilmu Disini banyak sekali baru kami ketahui Cara mengembangkan bibit Cara berkocok tanam dengan benar Demikian saudaraku Sedikit gambaran penggunaan kawasan rumah tangga Sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih Terima kasih